B, B, komika yang satu ini jangan kita yang manggil, B. Jangan, jangan kita yang manggil. Kenapa gitu? Jangan, jangan kita yang manggil. Karena komika yang satu ini punya hubungan spesial dengan salah satu juri. Oh. Sekalian kita pengen ngeliat dia ini kalau ng-MC gimana. Nah dia kan waktu itu jadi host nostalgia host season 1. Oh, iya. Ya kan, ingat kan lo host season 1 yang satu tinggi, yang satu pendek itu kan? Waktu itu kan season 1 ya. Untung aja yang sekarang bukan Panji ya. Bukan. Kita mau lihat komika yang berikut ini. Sri dipanggil langsung oleh Raditya Dika. Boleh kasih tangan buat Raditya? Ayo dong, Dit. Ayo, Dit, Dit, Dit. Anggap aja suci satu, Dit. Suci satu. Oke, gue kasih tau sekarang di sini ya. Gue jujur-jujuran aja ya. Ini kan mumpung di depan kamera ya. Iya, iya, boleh. Gue buka. Itu dari kemarin itu semua topeng. Semua topeng. Jadi kemarin tepat jam 9 malam. Iya. Gue sama Sri jadian. Astagfirullahaladzim. Tepat. Jam 10 gue bangun dari tidur gue. Mimpi buruk, men. Oh, oke. Gue muntah paku langsung. Tukang pakunya keluar sekalian. Tukang tukangnya keluar semen gue bikin rumah dari muntah itu. Kacau kan. Efektif ya mimpinya ya. Oke, kita panggilkan calon istriku. Astagfirullahaladzim. Ibu dari anak-anakku. Ya Allah. Hidup dan matiku. Gitu gak sih? Satu, dua, tiga. Sri. 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 Gara-gara jadi lifetime achievement, aku jadi lupa peran. Yang harusnya aku jadi kuntilanak, malah jadi pocong. Apa karena kuntilanaknya kerasukan pocong ya? Berat. Sebentar, saya mau sujud syukur dulu. Soalnya, Radit sudah memikirkan saya. Berarti, sebelum tidur, dia memikirkan saya. Ada fakta yang mengatakan, kalau menonton TV terlalu dekat, itu bisa bikin penglihatan kita rusak. Mata kita rusak. Tapi, itu salah. Saya itu, Tok, kalau di rumah, nonton TV itu selalu dekat, tapi mata saya tidak rusak. Karena saya nonton TV dari belakang. Aduh. Pertamanya, saya itu ke bioskop di Makassar. Itu di dalamnya gelap. Makanya, saya bawa obor. Tapi petugas hotelnya tahan saya. Dia bilang, tidak boleh. Kenapa, kenapa kau bawa obor kah? Primitif. Terus, obor saya ditahan, diambil. Diganti dengan lampu Petromax. Belum lagi, kalau misalnya di bioskop itu selalu saja ada gangguan. Kalau misalnya kita sudah duduk tenang, menonton, pasti ada saja tendangan dari belakang yang tendang sandaran kursi kita. Serius, bahkan saya pernah ada orang kasih naik kakinya di kepala aku. Serius. Saya tidak mau ganggu orang seperti itu. Itu jahat. Saya tidak mau ganggu orang seperti itu. Karena kaki saya tidak sampai. Betulan. Tapi saya pernah coba satu kali, dan kaki saya itu sampai. Betulan, kaki saya itu sampai. Tapi semua badanku ada di lantai. Kalau suatu saat saya menjadi pemain film terkenal, kalian pasti tahu saya mau main film dengan siapa. Ia betul, Raditya Dika. Dan kalian pasti juga tahu, saya mau main film jenis apa. Betul, film romantis. Iya, saya mau main film romantis dengan Raditya Dika. Tapi di channel Animal Planet. Lagian bikin buku juga, judulnya Hewan Semua. Tapi, awalnya itu saya sebenarnya sama Raditya Dika berencana mau bikin film rahasia ilahi. Tapi batal. Karena semua orang sudah tahu kemesraanku dengan Raditya Dika. Bukan rahasia lagi. Saya Surahayu, terima kasih. Halo Sri, selamat malam. Selamat malam, sang pemimpiku. Selamat malam, calon korban tabrak lariku. Selamat malam yang selalu memikirkanku sebelum tidur. Kalau dari materi, gue merasa lo agak sedikit lemes malam ini. Gue nggak tahu itu karena sengaja atau tidak. Masuk angin. Masuk angin. Oh, pantasan dari tadi bau kentut di situ ya. Oke, itu aja. Gue ngerasa hilang di situ aja. Cuman penampilan lo jauh lebih bagus daripada yang minggu lalu dan minggu lalu sebelumnya. Terima kasih. Sri, tadi nggak tahu kenapa kamu lebih relax. Kayak nggak ada sesuatu gitu relax dan menjadi delivery-nya bagus banget. Makanya pecah. Itu yang harus kamu juga pikirkan. Berarti bukan hanya materi, tetapi kamu delivery juga kemarin ini berarti punya masalah. Buktinya sekarang bagus. Dengan materi yang sebetulnya enteng tapi delivery-nya bagus banget. Terima kasih, Om. Jodoh itu di tangan Tuhan. Usaha di tangan kalian berdua. Nanti pasti bakal diajak main film kok sama Radit. Jadi apa, Ben? Manusia setengah biawa. Lifetime Achievement Award buat Sri. Semoga Sri boleh spend lifetime-nya sama Radit. Spend lifetime. Sekali lagi tepuk tangan buat Sri. Sepersi. Terima kasih. Terima kasih.